Halo guys selamat datang di channelnya Bang Buluk gimana kabarkan semua nih mudah-mudahan pada sehat-sehat aja nih semuanya di video kali ini Bang Buluk akan menjelaskan persiapan tentang Deadhike di season 5 kali ini ya karena ini sudah memasuki season 5 ya guys nah oke kita langsung aja ya ke penjelasannya jadi udah lama ya Bang Buluk tidak update video dan sekarang udah bisa lagi tapi mohon maaf ya tidak pakai green screen guys karena dindingnya itu kurang hijau warnanya ternyata ya di rumah Bang Buluk ini Oke nah untuk video room tour dan lain-lainnya nanti nanti ditunggu aja ya Bang Buluk siap-siapin dulu ini kamarnya masih berantakan banget guys yang penting bisa upload video dulu ya Oke jadi sekarang mulai Deadhike lagi ya sebenarnya Bang Buluk antara tidak rela dan tidak rela ya Deadhike ini kenapa karena eh pangkat diamond saya ditarik lagi woi ini nyari diamond aja susah ya Pak ya di live-in pangkat diamond saya dicabut lagi diulang lagi dari awal tapi ya enaknya ya banyak jokian woi banyak jokian Oke kalian kalau mau yang joki Deadhike bisa kontak lain Bang Buluk ya ada di deskripsi video atau mau top-up top-up kan ini kan ada lagi nih Deadhike Deadhike dan juga SC segala macam pokoknya top-up top-up di deskripsi video aja kalian cek di bawah ya Oke jadi kita mulai aja ya persiapan untuk Deadhike guys jadi pertama itu oke tombolnya gua rubah pertama itu yang pasti Upgrader ya Upgrader itu Wah itu nanti bakal rebutan guys jadi mending beli dulu aja dari sekarang nyetok-nyetok ya ini buat temen-temen yang mau ngejar ke diamond atau Royal ya kalian butuh banget main upgrade ya terus juga mungkin temen-temen yang kombatnya masih ketinggalan di GB aja dulu kalian bisa cek video Bang Blok yang ini ya untuk GB kombat Oke kita tunggu dulu nih sampai ke trade city ya kalau enggak mahal guys harganya nah ini dia nah jadi disini kalian kan wajib nyiapin Upgrader ya Upgrader itu di upgrade Aduh salah pencet woy salah pencet Nah di upgrade sini itu komponen biasanya yang abis guys ini kan komponen nih banyak nih level 2 nih sikatin aja tuh stok-stok ntar buat upgrade ya di floor-floor tinggi tuh kita butuh Upgrader Upgrader gini guys nambah-nambah damage ya itu yang pertama terus yang kedua itu temporary ya atau attachment Aduh Bang Blok salah pencet mulu woy tombolnya baru Bang Blok ganti ya Bang Blok kalibrasi ulang oke ada motor lewat mohon maaf nah ini terus untuk tempo biasanya itu Bang Blok kalau deadhack itu beli itu nyiapin 60 gitu ya guys ya buat tempo soalnya di tempo semuanya sampai yang di aus-aus itu di tempo juga guys itu nambah damage tetap ya siapin aja 50-50 atau 60-60 gitu guys terus kalian bisa dismantle-dismantle dari attachment yang dapat dari rebuild itu ya jadi bisa buat tempo nah terus yang ketiga itu udah pasti foodnya ya food-foodnya itu kalian mungkin masak biasanya pakai beef and ox ox itu Bang Blok kalau beli bisa tapi biasanya kalau deadhack harganya naik guys jadi seribu satu eh agak-agak gimana gitu sedangkan bahannya kita bisa beli jadi mending masak sendiri aja ya untuk beef and ox nya kalian GB sampai master kan ini masih awal-awal juga nih jadi masih masih gampang masih easy lah Oke next terus yang kalian persiapkan itu kalau kalian mau kejar diamond atau royal kalian kalian harus beli frame trower kalau mau beli itu yang bagus sekalian frame trower yang Snow ada dmg infeknya ya dmg infeknya tuh bukan yang nah ini yang 22% 24 sih minimal 24 sih kalau bisa jangan yang devas-devasan ya jangan yang devas-devasan karena kita ben emang ini dipakainya buat di deadhack cari yang attack powernya tuh tinggi terus dan dmg infeknya gede kayak gini ya ini attack powernya tapi kecil banget 92 rugi sih kalau ngebuang tiga attack power untuk ngambil dmg infek ya cari yang attack power itu stabil gitu ya guys ya stabil wih nah ini kan 96 bintang 4 dmg infeknya 19 kurang cari yang lebih bagus pokoknya yang Snow aja belinya ya frame trower wajib banget terus kalau untuk job job sendiri kalau at kalau akun kalian tuh kentang gitu kentang banget atas semuanya ketinggalan tuh ambil rifleman aja nanti di floor-floor bawah itu rifleman lebih diuntungkan sedangkan kalau attachment kalian tuh udah lumayan bagus kalian bisa ambil virus ya untuk deadhack season ini kemungkinan si patternnya bakalan sama karena persiapan developernya itu cuman sempit banget ya mereka harus nyiapin map baru engine baru untuk update nanti ya nanti bang blok jelasin juga update selanjutnya itu ya guys ya oke nah setelah tadi itu sudah ya sudah semua oke jadi bang blok terangin sedikit ya kalau kalian masih pakai KSG di deadhack season ini kalian ambil KSG yang CE tapi kalau electric arc itu ambilnya yang Snow damage infectednya paling tinggi ya 26 persenan cari yang bintang 4 atau bintang 5 nanti di deadhack itu kalian tetap butuh shotgun sama air jadi boot tetap butuh dua ya nanti ada di floor-floor tertentu yang butuhnya itu assault rifle jadi electric arc itu tetap beli nanti tetap beli ramu terus nanti reddot reddot juga beli ada nanti di floor tertentu yang bos eh bos bukan monsternya tuh nggak bisa ditembak pakai reddot ya DMG nggak masuk kayak zombie yang nembak-nembak es itu itu nggak masuk ditembak pakai reddot ya sakit banget jadi kita harus nembak dari jauh pakai electric arc jadi kalian siap-siapin dana buat beli electric arc eh Snow 1 terus buat main weaponnya sekarang ada LSS jadi lebih mudah ya kalian pakai LSS kaleng bintang 5 itu udah bagus banget Manor 15 pun juga tapi attack powernya dilihat ya guys ya nah rekomendasi weapon dari Bang Blue kali ini itu kalian bisa beli ini ya weapon bahkan Manor 15 itu udah bagus jadi Manor 15 itu damage-nya udah lebih besar daripada eh KSG guys KSG itu cuman 9-2an nah ini dia ini karena Bang Blue Manor 16 aja dinaik ya Manor 15 itu sekitar attack powernya 9-5an gitu guys lebih tinggi daripada KSG bintang 5 ya nah disini tapi ya harganya jadi lebih mahal tapi ya chance kalian untuk dapetin golden untuk tier-tier golden naik gitu ya karena DMG kalian pasti lebih besar daripada orang yang tenteng KSG bener kan nah disini kalian bisa beli yang Snow cari yang attack powernya tinggi aja guys karena yang DMG infek ini susah ya nyari di LSS ini nyari DMG infek susah banget jadi jarang banget tuh ini DMG infek bawaan skinnya ya tapi dia ini eh attack power main 1 devas ini udah lumayan lah Nah setelah itu jangan lupa kalian siapin drone ya drone juga butuh banget drone itu bikin mungkin tiga atau empat gitu guys nanti ada di beberapa floor tertentu juga yang butuhnya itu drone untuk narik zombie ya jadi nanti bakalan hancur ganti drone hancur ganti drone terus drone medic juga jangan lupa dibeli buat ngehil ngehil cepet ya Nah soalnya ngebantu banget itu ngirit biaya ya kalau pakai drone medic itu daripada ngehil pakai medkit bakalan boros banget nanonya weh belum kita energi setiap hari ya oke nah nanoplastik juga jangan lupa disiapin nanoplastik tuh Bang Blok bikinin kontennya disini ya kalian bisa bakar-bakar soalnya bakalan energi setiap hari bakalan bocor nanonya weh jadi disiap-siapin aja oke nah sekian dulu aja mungkin video Bang Buluk tentang persiapan Deadhack season 5 kali ini ya guys ya ditunggu aja video lainnya guys Bang Blok lagi proses ya proses membuatan kalau Bang Blok ada salah kata Bang Blok mohon maaf nih Bang Blok undur diri dulu guys bye bye bye